Pengen beli mini gak mau? Nyari mini market. Mini market belum ketemu, Udah ketemu sama ibu. Ibu lagi duduk. Gak hulang. Gak hulang. Gak hulang, di bawah pokon. Kenapa kamu dikasih gak pernah langsung mau gitu? Malu awal-awal. Malu. Nah, malu. Selain malu karena dikasih gitu kan. Maksudnya tuh malu nanti masih layak di pasien tinggi kita gitu. The Hakim Story Podcast. Hai, Assalamualaikum guys. The Hakim Story kali ini ya. Mengangkat cerita orang-orang hebat dan luar biasa. Memberikan inspirasi dan juga motivasi. Ini ada keluarga apa ya. Kalau gue kan nyebutnya The Hakims. Kalau ini apa? Keluarga Mat Peci. Mat Peci loh. Keluarga Mat Peci. Mat Peci kan ya. Mat Peci ya. Oh my God. Kedasar Matet. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Di komentar dulu selalu. Emang? Guli. Pika bitanya. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ya. Oke. Guys. Ini kalau di episode sebelumnya kan kita ngobrol tentang kehidupan poligami keluarga Mat Peci. Seagamis itu kah Mat Peci? Ya memang harus kesana. Harus kesana arahnya. Maksudnya. Ya. Dengan kehidupan keluarga seperti itu. Udah. Penampilan pakai Peci. Peci itu kan identik dengan Ustadz. Peci itu milik Indonesia. Oh iya iya iya. Oh jadi kiri khas orang Indonesia itu Peci gitu. Jadi. Betul. Kalau orang Indonesia udah pakai Peci. Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau kita pergi umroh ataupun haji gitu tuh. Kalau pakai Peci itu pasti orang Melayu. Khususnya orang Indonesia. Indonesia lah. Oke. Nah. Berarti. Kalau kita sudah. Agama. Allah tujuannya. Kita. Hablumin Allah. Hablumin Anas juga pasti. Dengan sendirinya. Harus lah. Harus. Jangan sampai kita sibuk. Ke atas. Ke samping nggak. Ke samping. Ke atas nggak. Harus adil. Begitupun yang terjadi guys. Beberapa waktu yang lalu di tiktok. Heboh. Ada. Eee. Seorang penjual. Es tebu. Sedang berjualan. Tiba-tiba. Eee. Didatangi sebuah kamera. Ada situ ada mapeci. Dan juga ada dua suara perempuan. Untuk menawar harganya lima ribu. Kemudian jadi seratus. Dua ratus. Sampai akhirnya lima ratus ribu. Dan juga. Akhirnya bersedih. Itu video viral sekali. Gue seneng. Kalau yang gitu viral. Karena. Itu menginspirasi banyak orang. Eee. Menggugah kita. Bahwa di sekitar kita tuh. Banyak loh. Orang yang. Eee. Membutuhkan. Sementara kita kadang-kadang asik. Untuk melihat yang lebih atas. Yang lebih bawah. Kita lupakan. Jadi kejadian saat itu tuh. Lagi jalan bertiga. Iya. Iya. Waktu itu matpeci. Lagi jalan. Naik mobil lah. Jadi. Eee. Pan matpeci. Siang. Siang. Agak sore lah. Agak sore lah. Tiga. Halu jam tiga lah. Pingin beli minum. Hari minggu tuh pasti. Bukan. Hari Sabtu. Merjumpian itu. Passtu biasa Sabtu kan di sebelah sini? Ya kan. Sembilan Sasa, Rebok, Kamil, Suma. sabtu kan jadwal bisa dirubah suatu waktu fleksibel fleksibel oke jalan lah hari sabtu siang hari sabtu nah kita menuju pulang tapi itu pengen beli-beli gak? ya nyari minimarket ini market belum ketemu udah ketemu sama ibu ibu lagi duduk ulang ulang mau di bawa pokon bawa pokon terus rambut panjang ibu kuntilanak sama lainnya mau mending sama nah gitu kita pas ngelewat ya ntar ntar itu tukang es tebu ya gitu kan kita ngobrol ya udah puter lagi kan belum kepikiran mau melakukan apa belum cuma mau minum mau minum itu ada tukang es tebu gitu kan tapi lihat itu ada si ibu dibawah kohon lagi duduk sendiri ngelamun gitu kan ada di pas kita puter balik diambil videonya gitu kan ya udah kita beli disini aja gak tega ngeliat apa apa lihat raut mukanya yang seperti seolah-olah mengharapkan ada pembeli ya Kita akhirnya berhenti, agak jauh ya, agak berhenti agak jauh ya. Kemudian ngomongin gimana caranya kita, kita pingin ngasih ya, karena sepi banget jalan ini, termasuk tempat ibu ini teh. Kita pingin ngasih, tapi kita juga pingin menghargai jualannya ya. Itu ide siapa saat itu? Pertama ide aku, kemudian cara menawarnya ide mereka. Oke, yang pegang hape siapa saat itu? Aku pegang hape gini, kayak gini, jadi aku nggak mau liatin wajah aku, jadi kita nggak mau ngeliatin wajah kita gitu. Jadi guys gini ya, seorang konten kreator dengan niat baik, tulus, menyiarkan sesuatu yang bermanfaat tuh ya, satu, bukan ria. Kita melakukan berbagi pengalaman kita, berbagi rasa yang kita rasakan. Insya Allah kalau memberikan inspirasi pada yang lain, itu bonus, Alhamdulillah. Bukan berarti, nih gue sedekah, bukan gitu. Ini turunlah, bawa kamera, bertiga. Iya bertiga, bertiga. Terus kita nyamberin, ya langsung nanya. Ibunya langsung lari, kayak lari. Kayak lari, nyambut. Saya liat ekspresinya tuh semangat banget. Wah, luar biasa. Iya. Senang banget. Tapi pas aku tanya, udah aku berapa, baru 14 dari pagi. Sebetulnya itu udah siang ke sore. Iya, dari pagi ke sore itu baru 14 ya. Pas aku tanya, 11 berapa, 5 ribu. Berarti baru 20 ribu. Dan itu gimana perasaan Gita namanya ya. Gita, tiba-tiba ada mobil berhenti. Langsung ada harapan. Wah pembeli nih gitu. Apalagi datang bertiga saat itu. Bisa menjadi gelas ke 5, 6, 7 nih gitu ya. Senang sih bertanya gue kan. Senang kedatangan Bapak untuk beli kan. Pas Bapak nanya, ini istri Bu ya? Iya. Kirin saya mau langsung beli tiga kan. Ternyata beli satu. Agak kecewa juga. Ya satu gitu. Terus kata-kata ya dalam hati, oh mungkin kayaknya Bapak belum menyapain gitu. Makanya beli satu. Tetep ada semangat terus. Terus ditanya berapa, 5 ribu gitu. Iya. Ibu nanyakan, harganya berapa. Aku bilang, harganya 5 ribu. Terus ibu bilang, katanya, kok 5 ribu sih? Kira-kira ini saya tuh mau nawar lebih rendah lagi kan. 4 ribu atau 3 ribu gitu. Ternyata si ibu langsung nawar 100 ribu aja. Pas ibu bilang 100 ribu tuh ya. Aku bingung gitu kan. Terus makin naik-makin naik. Ya bingung, ya takut. Apalagi pas 5 ribu, takut kenapa? Takutnya bercanda gitu Pak. Udah senang, katanya dibercandain doang. Bercandainah. Takut kan pas makin naik-makin naik. Terus pas si Bapak ngeluarin uang. 500 ribu. Aku nanya kan, ini beneran nggak? Kata si Bapak, iya. Yaudah aku ambil. Kayak mimpi? Kayak mimpi. Hari itu yang dipikiran, aduh baru 4 gelas, baru 20 ribu. Sementara yang harus dibawa pulang harusnya lebih dari itu betul. Iya. Doa apa saat itu? Atau berharap apa, berhayal apa gitu ada nggak? Atau ikhlas aja jalanan? Ya kalau misalnya bawa pulang dari situ, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Ya pertamanya berhayal, mudah-mudahan aja dapet sampai 50 lah gitu. Target itu 50 ribu setiap harinya? Ya nggak, kadang lebih kan. Semenjak PPKM jadi kurang. Semenjak PPKM itu jarang dapet 50 tuh. Berapa rata-rata? Ya kadang 30, kadang 40, 50 tuh jarang. Anak tuh berapa sih kamu tete kita? Anak 2. Suami kerja? Suami udah nggak kerja, udah 1 bulan. Nggak jualan. Sebelumnya? Sebelumnya jualan. Jualan apa? Asongan. Kenapa nggak kerja lagi? Nggak kerja. Dari dulu kan emang pedagang. Masongan. Terus sekarang nggak kerja lagi? Nggak. Kenapa? Karena PPKM juga kan. Terus waktu itu lagi jualan dikerjakan tip. Dibosu. Sempat dikejar nanti. Terus ditangkap. Ditangkap mah nggak. Cuman jualannya semua dibawa. Sama motor-motornya. Hah? Terus balik tapi motornya? Balik. Tapi harus bayar 500. Ada uangnya saat itu? Waktu itu aku pinjem sama tetangga kan. Kata aku, aku pinjem uang. Satu juta. Yang 500-nya aku kasihin. Terus yang 500 buat aku. Terus pas motor pulang aku kasihin lagi sama tetangga. Jadi hitungannya aku gade sama tetangga. Akhirnya motor balik. Tapi untuk berjualan takut. Iya. Ya Allah. Berjualan tebu dari dulu atau gara-gara suami nggak kerja akhirnya tegitan jualan? Jualan tebu itu dari dulu. Sebelum aku nih kan udah emang jualan. Oke. Terus. Semenjak ya suami jualan juga aku jualan kan. Jadi bantu-bantu kan. Bantu-bantu suami juga jualan. Ya Allah. Alhamdulillah ada orang yang diringankan hati bentangannya untuk membantu. Alhamdulillah banget ketemu sama ibu. Sama bapak. Banyak aku seneng lah. Sampai sekarang seneng. Mau ngomong apa ke bapak? Pak. Ibu. Aku banyak-banyak berterima kasih. Atas kedatengan bapak. Apa aku bisa daftar sekolah? Buat beli itu patuh. Ya. Yang membuat mata melihat ibu. Yang membuat mobil berputar. Yang membuat tiga orang ini turun dari mobil. Yang membuat uang itu tiba-tiba diserahkan kepada ibu. Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Bapak saat itu. Saya ngelihat tiktoknya aja. Tercekat sampai saya ulangi-ulangi. Apalagi ketika mobil. Berjalan terus ibu yang bener-bener sesenggukan. Bersyukur sekali. Itu perasaan dengan luar biasa ya. Betul kan? Ya. Betul. Ya. Aku juga. Jarang ya. Apa. Videoin kalau misalnya itu. Kayak itu mah ya. Kebeneran mungkin. Lagi pingin videoin. Pas selesai itu. Selesai kita bayar. Aku kan mau ke mobil lagi. Tapi gak tahu ada yang gerakin. Suruh noleh ke belakang gitu. Ternyata ibu ini lagi jongkok. Lagi nangis. Terseduh-seduh gitu gitu. Ya sampai segitunya lah. Ya. Mungkin bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang kan uang 500 ribu itu kan. Bisa kecil. Bisa kecil lah gitu. Bagi sebagian orang. Tapi bagi ibu ini. Sangat besar. Seperti. Mendapatkan. Apa gitu lah. Udah. Kayak. Tingkat. Bersyukuran udah tinggi banget. Udah. Ya Allah dapat uang segitulah. Sampai. Seperti itu. Terseduh-seduh gitu. Ya Allah. Dan ini. Video seperti ini. Sangat bagus sekali. Di PPKM seperti ini. Susah. Susah sekali. Rasa takut. Pasti ada. Cemas. Keeng. Cekoran Sudama. Hariwang. Dikit-dikit. Inalilahi. Inalilahi. Meninggal sini. Meninggal sana. Udah mulai deket gitu. Saudara kita. Teman SMA kita. Ada yang meninggal dan lain-lain. Ada yang usahanya gurung tikar. Ada yang dipecat. Ada yang dikejar-kejar petugas. Ada yang harus kehilangan mata pencarian. Tapi mudah-mudahan. Dengan video seperti ini tuh. Bisa. Membuka hati kita. Untuk bersyukur. Bahwa kondisi kita. Gimanapun. Alhamdulillah. Minimal masih hidup. Minimal masih sehat. Alhamdulillah. Kalau bisa menolong orang-orang yang lainnya. Yang berusaha untuk hidup. Lega sekarang. Alhamdulillah. Agak lega. Bersyukur. Bersyukur. Lagi mikirannya. Jadi ibu Gita ini hatinya gak gampang tersentuh. Jadi. Jatuh beliau itu. Bener-bener ya. Bener-bener ya. Aku juga. Pas. Awalnya itu gak nyangka. Ketemu orang. Seperti. Ibu Gita ini. Yang. Bener-bener. Etitudenya itu. Bener-bener bagus banget lah. Ya. Jadi. Kayak seperti aku mau ngasih itu. Dia tuh gak langsung terima. Ya. Dia sambil gemetaran dulu. Bener enggak. Ya. Aku juga sempet kaget seperti itu. Biasanya kan. Orang biasanya. Langsung kerwok gitu. Maka minta. Ya. Kalau udah selesai itu juga. Aku tuh gak komunikasi selesai itu ya. Ya langsung. Tapi kan gak tau kabarnya dia kan. Pas banyak yang. Viral. Dia gak punya handphone. Dia juga gak nge-viral lah. Gak tau. Gak tau dia. Sampai tetangganya ngasih tau. Terus. Aku ketemu dia lagi pas. Ada titipan dari donatur. Uang berapa ratus ribu ya. Aku kasih. Aku pengen tau rumahnya gitu. Ternyata pas masuk ke dalam. Rumahnya. Rumahnya itu. Gimana ya. Ya seperti yang kayak di video. Ya. Saya lihat tiga. Saya lihat tiga. Diisi. Sebelas orang. Siapa Anci? Orang tua. Adik kita. Empat. Keponakan. Anak kita. Gita. Sama suami. Kadang suami. Kadang pulang. Enggak. Total 11 orang. Rumah ukuran berapa? Lima kali. Enggak. Ukuran berapanya? Rumah sendiri. Bukan. Rumah orang. Montrak. Enggak. Mempatin doang. Jadi ada orang baik juga. Sudah mempatin rumahnya. Iya. Tapi hebatnya. Dia tidak mengemis. Enggak. Hebatnya. Dia tidak meminta-minta. Enggak. Hebatnya. Bahkan ketika ada orang asipun. Dia tidak langsung mengambil. Orang. Eh. Kasihnya itu. Tapi justru menolak dulu. Iya. Dan juga hebatnya lagi. Kalimah Peci. Menghargai usaha dia. Iya. Mau memberi. Tapi menghargai usaha dia. Dan membeli dulu. Iya. Iya. Aku kesana. Jadi kita. Kan. Ibu Gita ini jualan. Beliau ini jualan. Ya aku beli. Jualannya. Tapi dengan cara yang elegan. Gitu. Memberinya itu. Tidak menjatuhkan. Supaya tidak kecil hati. Iya. Jatuh jadinya. Iya gitu. Hmm. Ini ide mereka berdua. Hebat banget sih. Sesama perempuan melihat seperti ini gimana? Iya. Makanya pas belok itu mobil lah. Pas belok. Kita putar balik itu kan. Bu Gita kan lagi di bawah pohon itu kan ya. Apalagi namanya seorang perempuan. Seorang ibu udah punya anak gitu kan. Ya saya juga merasakan. Saya juga seorang ibu. Yang harus. Buat anaknya. Ya buat keluarganya gitu. Sedih gitu lah. Tapi alhamdulillah ya. Jadi. Oh Ci. Jadi lebih bersyukur gitu. Betul. Tapi banyak bersyukur. Oke. Sedih. Dan. Dan. Dan ini. Hari ini kan kita sebetulnya janjiannya. Amat Peci dan kedua istri. Mereka sampai bawa bu Gitanya. Iya. Karena aku. Kalau. Ke yang ini aku ya apa. Misalnya. Mau. Bikin apa. Misalnya. Kayak gini acara. Misalnya diundang. Aku gak mau sendiri ah. Jadi. Ya. 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 Aku harus. Bareng sama ibu Gita. Kenapa. Karena. Bu Gita. Ibu Gita ini. Lebih layak menjadi contoh dibanding aku. Ya. Dalam hal apa. Ya. Beliau ini. Orang yang bener-bener sabar. Menerima keadaan. Ya. Walaupun dalam. Tanah. Kutip. Kekurangan. Misalnya. Beliau juga. Aku sempat mau kasih. HP. Nolak. Berapa kali nolak. Waktu pulang dari Jakarta. Malang-malang. Aku mau kasih yang. Jangan pak. Jangan. Itu. Hmm. Akhirnya aku kasih. Pas kemarin. Di acara aku. Ada. Interview sama dia. Ada wawancara. Aku kasih. Hmm. Hadiah lah gitu kan. Dia. Tanya dia juga gak mau ah. Gak mau. Gak mau nyentuh itu HP. Gak mau. Tapi aku paksa gitu kan. Itu aslinya seperti itu ah. Kenapa. Kamu dikasih gak pernah. Gak pernah langsung mau gitu. Padahal kamu membutuhkan. Dan kamu kekurangan. Kenapa. Kunaon. Terangsung narimawai. Malu awalnya. Malu. Malu. Nah malu. Lain malu. Karena dikasih gitu kan. Hmm. Gak malu kunaon. Maksudnya tuh malunya tuh. Masih ayah. Layak di pasien tinggi. Gitu. 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 ibu Gita itu enggak punya rumah ya enggak punya rumah oh dan beliau sudah menjadi memberikan contoh pada kita semua nah aku teh eh jadi banyak yang pengen ngasih ke ibu Gita ya akhirnya aku aku terima di apa melalui rekening aku aku mau aku tuh pengen beliin dari uang itu pengen beliin rumah gitu buat ibu Gita cuman dari target yang di apa dari yang ingin aku untuk beli rumah itu udah ada rumahnya rumahnya sih udah ada cuman itunya belum cukup itu berapa targetnya ya targetnya 150 juta cuman yang baru terkumpul baru 90 92 92 jutaan lah gitu ya mudah-mudahan lah masih ada jalan lah gitu oke nah ini yang nonton kalau mau donasi gimana caranya masih bisa ya sebenarnya aku udah tutup kemarin lah jadi karena kan aku kan mencetel tiga hari gitu kan aku nggak mau lama-lama karena aku pertanggung jawabannya pengen cepet gitu ke netizen juga gitu kan ya itu pengen serga selesai tapi mudah-mudahan ada jalan lah aku masih berusaha kesana kesini oke oke rumahnya dimana di Cikampe kak udah lihat pun ibu Gita ya nggak tahu apa-apa ibu Gita nggak tahu apa-apa jadi apa aku yang yang ngurusin gitu jadi aku mau ngasih cukup untuk 11 orang ya memang nggak cukup tapi minimal ada rumah gitu Oh jadi kemarin-kemarin itu ngumpulin donasi supaya banyak lebih banyak orang yang mendapatkan pahala iya jadi aku tuh pengen bagi-bagi gitu kok jadi ayo ini kesempatan untuk berbuat kebaikan gitu kan ya jadi aku bagi-bagi ke orang-orang semua yuk biar kita dapat pahalanya barengan lah berjamaah lah gitu kan gitu terus kenapa udah ditutup belum sampai ya aku masih ikhtiar sih ya aku nggak aku lewat itu kan masih ikhtiar masih oke 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 masih ikhtiar ada juga yang mau ada yang mau nyumbang juga tapi masih dikumpulin lah oke 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 tapi itu udah banyak banget dari ada yang 10.000 banyak yang 10.000 dari penjual gorengan dari penjual apa ya Allah aku juga sampai baca DM-DM itu yang habis transfer kan semua yang transfer itu aku balesin aku aku satu-satu ga ada yang kelewat aku balesin dia bilang saya penjual roti emang sepi tapi pingin ini ah pingin ikutan dia tanya banyak ah ratusan wow jadi 90 berapa tadi 92 jutaan itu dari banyak orang yang 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 donasi gede-gede sedikit banyakan yang kecil-kecil yang dari orang-orang yang 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 usahanya kecil ah ya Allah bener kan kan banyak yang terkerekatinya dan Masya Allah dari orang-orang yang belum berlebih justru yang memberi iya iya dari situ ah dari situ Alhamdulillah Alhamdulillah banget ah Alhamdulillah juga banyak banget iya dari ini satu video berapa detik doang tapi membuat orang bisa melakukan banyak hal iya saya genapin 100 juta ya jadi tetap 8 juta ya sebetulnya saya terbersih jujur apa saya lunasin semua tapi pas dia ngomong masih banyak orang yang ini kita buka lagi juga aja lah buka lagi berapa hari saya nih tayang kapan sih ya kalau misalnya sama adik ininya mah mungkin kalau aku kan kalau udah sedikit ah oke oke guys ini ya untuk rumah bu Gita dari eh cak peci cak peci mat peci sudah terkumpul 92 juta rupiah saya genapkan menjadi 100 juta rupiah masih perlu 50 juta rupiah lagi ya ini saya hari tayangnya hari apa Senin sasak rebuk Rabu ini tayang ini hari ini tayang hari Rabu mudah-mudahan langsung lah ini mah Jumat juga bisa besok juga harus sudah terkumpul lah ya ini kan tayang jam 8 malam ya hari Rabu jam 8 malam caranya aku makan caranya ada di Instagram aku mati sega matpeci matpeci i4 iya nanti disitu sudah ada lengkap ada postingan tentang ibu kita ini tinggal nanti ada ada nomor rekening ada nomor rekening semuanya lengkap disitu oke ini insya Allah amanah insya Allah amanah jadi ayo follow IG nya matpeci ya kemudian subscribe juga matpeci disitu di IG nya terutama ada informasi untuk memberikan rumah untuk ibu kita berdua tuh mudah-mudahan bener-bener minggu ini krispoga imah amin amin ya insya Allah ya insya Allah ya tuh guys saya udah mengenapkan 100 juta ayo genapkan menjadi 150 juta rupiah ya 50 juta lagi ayo 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 follow IG nya mau disebutin nomor rekening sekarang gak boleh apal sop gak gak nih nomor rekeningnya nih bagi yang mau membantu berbagi dengan ibu kita silahkan transfer ke nomor rekening 378 3 7 nya 6 kali 777 777 banknya BCA atas nama Ilman Firman Shah ya jadi sekali lagi bagi yang mau bersama-sama kita berjamah membantu berbagi bersama ibu kita silahkan transfer ke rekening BCA 378 3 7 nya 6 kali 777 777 atas nama Ilman Firman Shah insya Allah aku akan sampaikan langsung nanti ke ibu kita oke kalau sudah transfer DM ya DM dan hati-hati ini takutnya dijadikan celah untuk berbuat hati-hati ya ini kita di jalan Allah ya cuman dikasih waktu batasan aja berapa hari nah ini Rabu tayang Kamis Jumat lah ya tapi jika sebelum Jumat sudah terkumpul di stop ya jika kalau lebih ya rezekinya ibu kita wow ya mungkin beli gerobak yang udah lusuhnya itu oke 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 yaudah berarti ntar kita harus ketemuan lagi hari Jumat nih ayo 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 saya ke tempat Mat Peci ya saya hari Jumat nanti ke rumah Mat Peci sekaligus melihat bersama-sama berapa jumlah itu saya minum es tebunya nah kita minum es tebunya ini beneran loh eh Jumat bisa kan bisa kan yaudah bener bisa kan Jumat bisa oke pokoknya ini tayang hari Rabu Kamis Jumat siang kita live tutup rekening tutup donasi ya oke 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 guys ya follow IG nya biar tahu informasi lebih lengkapnya bener lho Kang ini kan iya berdoa tuh berdoa insya Allah ya insya Allah ya sih guys nanti hari Jumat kita langsung live ya live streaming di YouTube kemudian di IG juga mengenai ini oke sama timnya Mat Peci juga ya mudah-mudahan terkumpul 150 juta udah kurang 50 juta lagi sampai hari Jumat Jumat pagi ntar kita langsung klik tutup berapapun hasilnya langsung kita serahkan oke guys thank you ayo berlomba-lomba dalam kebaikan Fasabi kohairot ya hati-hati juga penipuan kita niatnya bagus niatnya ibadah mudah-mudahan tidak dirusak dengan eh prasangka buruk nyinyiran atau apapun itu nuhun loh ya hatu nuhun oci aci mateci dan juga teh kita ya thank you guys oke sampai ketemu hari Jumat bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam musik musik Terima kasih telah menonton!